Yo, siapa yang kangen dengan opening suara yang kayak tadi tuh? Nah, jadi di video kali ini saya tuh ada kesempatan nyobain TWS dari brand yang sangat legendaris banget. Kalian udah pernah tau lah ya dengan brand ini. Jadi setelah sekian lama Nokia itu jarang ngerilis smartphone, ternyata mereka asik bermain di dunia audio. Cukup banyak TWS yang udah mereka keluarin selama sekitar 1 atau 2 tahun ke belakang. Dan ternyata TWS dari Nokia tuh laris banget. Beneran, ini laris banget. Saya selama ini tuh nggak memperhatikan. Jadi kalau kalian lihat di marketplace, TWS-TWS yang dikeluarin dari Nokia ini punya review dan udah kebeli tuh sampai seribuan lebih. Bayangkan, satu TWS, satu jenis TWS itu kejual ribuan itu banyak banget. Dan rata-rata review di marketplace tersebut bagus-bagus banget dari si TWS-nya. Dan kali ini, saya tuh baru pertama kali dapet kesempatan buat nyobain TWS terbaru dari Nokia. Yakni ini adalah Nokia E3103. Jadi ini adalah TWS yang punya model half in ear. Emang nggak banyak ya TWS half in ear di pasaran. Dan nggak banyak juga TWS half in ear yang punya kualitas bagus. Dan salah satu yang bagus adalah si Nokia E3103 ini. Ini kesimpulan saya kasih di awal, karena menurut saya ini emang bagus untuk kelas harganya. Apalagi pas launching, ini bakal ada diskon 67% dan tambahan voucher sampai Rp20.000. Harganya tuh jadi sekitar Rp400.000 aja. Untuk link pembelian, kalian langsung cek aja di kolom deskripsi di bawah. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan si TWS-nya. Paket penjualan ini sih standar. Cuman ada TWS sama charging case sama kabel buat ngecasnya. Nah, build quality Nokia E3103 ini oke banget khas produknya Nokia. Meskipun bahannya plastik, tapi ini kerasa solid. Mahan yang dipakai ditutup sama casenya juga mantep ya. Jadi itu nggak gampang lepas. Untuk pilihan warna lumayan banyak, ada 4. Hitam seperti yang saya punya, putih, pink, sama biru muda. Terus si baterai dari TWS-nya ini awet banget, bisa tahan sampai 7 jam. Dan kalau sama charging casenya digabung itu up to 25 jam. Secara fitting sih ini udah nyaman banget di telinga. Nggak bikin sakit kalau dipakai lama. Ya, ini adalah keunggulan desain dari half in-ear seperti ini. Kalau bicara desain half in-ear seperti ini, ada kecenderungan ceiling-nya tuh kurang bagus ya. Ya, ini memang modelnya ya. Jika dibandingkan dengan TWS berdesain in-ear monitor. Tapi nggak sedikit orang loh yang suka dengan model half in-ear seperti ini. Saya ada kenal beberapa orang yang lebih milih TWS half in-ear seperti ini dibandingkan dengan TWS in-ear monitor. Karena ketika kita pakai TWS half in-ear seperti ini dalam waktu yang cukup lama, misalnya untuk meeting atau untuk conference, lebih dari 2 jam, 3 jam itu tetap terasa nyaman. Untuk penggunaan juga udah lebih nyaman ya dengan menggunakan sensor sentuh dengan tap 1 kali buat pause and play. Terus tap 2 kali yang kanan itu untuk next song. Tap 2 kali yang kiri untuk previous song. Terus lalu tap 3 kali untuk aktifin voice assistant. Terus untuk fitur lain, TWS ini tuh udah punya fitur IPX4. Jadi artinya udah aman banget kecipratan air. Misalnya pas lagi olahraga gitu kecipratan keringat atau kena cipratan hujan itu sangat aman banget. Lalu gimana kah kualitas driver 13mm yang digunakan oleh Nokia E3103 ini? Yuk langsung kita bahas ke karakter suara dari TWS ini. Jadi secara karakter audio, Nokia E3103 ini cenderung dominan pada range frekuensi high atau treble. Karena karakter bass dari TWS ini kerasa cukup tipis, agak malu-malu gitu. Meskipun kedengaran cukup tipis si bassnya, bukan berarti bassnya tuh nggak ada sama sekali atau cempreng gitu ya? Nggak. Masih ada terdengar cukup empuk, tapi emang power bass ini nggak berasa terlalu dominan. Ya bisa dibilang ini hal yang wajar, mengingat TWS model half in air ini susah untuk dapetin karakter suara yang bakal dominan di bass. Lanjut ke bagian mid atau treble. Nah disini nih yang saya suka. Karakter suara di bagian mid terdengar sangat jernih dan juga clear. Sehingga bisa sangat dinikmati suara asli dari vokalis yang kita dengerin. Terus untuk karakter treble, ini lebih asik lagi. Setiap detil suara laut musik, akustik itu bisa terdengar dengan sangat detil, dan separasinya juga bagus. Terdengar cukup crispy, dan waktu saya set ke volume yang agak tinggi, juga nggak terdengar adanya piercing. Terus untuk sound staging, ini kerasa standar. Ini mungkin faktor dari model half in ear seperti ini, karena ya suara dari luar tuh akan terdengar sedikit masuk. Jadi sound stagingnya terasa biasa-biasa aja. Lalu gimana kah kualitas audio mic dari TWS Nokia E3103 ini? Yuk, kita dengarkan cuplikan berikut. Oke, ini kalian bisa dengar kualitas mic dari Nokia E3103 ini. Ini saya pakai, ngerekam di handphone. Jadi ini saya coba ngerekam di Samsung Galaxy S21 FE. Ini saya coba keluar studio, biar kedengeran suaranya dan di belakang. Nah, ada suara AC. Kalian bisa dengerin nggak suara ACnya tuh masuk nggak ke dalam video ini? Dan di sini cukup windy, cukup berangin. Kalian bisa lihat angin. Nah, tuh. Pohon di belakang bergoyang, angin cukup kencang. Apakah suaranya ada gitu seperti angin masuk atau nggak? So, ini dia kualitas mic-nya ya. Nah, itu dia tadi kualitas mic dari Nokia E3103. Ya, gimana menurut kalian? Apakah bagus atau nggak? Menurut saya sih udah oke-oke aja ya. Buat dipakai buat telepon, buat dipakai untuk meeting online misalnya. Dan secara overall, Nokia E3103 ini adalah TWS yang sangat menarik untuk kelas harganya. Terlebih, dia punya desain yang cakep. Terus juga dia punya build quality yang bagus, ala Nokia banget. Terus dia udah punya fitur IPX4, jadi tahan air. Dan ya, secara overall, ini adalah TWS yang menarik buat orang yang memang sedang mencari TWS model half-in-ear seperti ini. Karena memang half-in-ear, TWS half-in-ear gini, nggak banyak ada di pasaran. Pilihannya tuh nggak terlalu banyak. Dan ya mungkin, ini adalah TWS yang cocok buat kalian yang mementingkan kenyamanan dalam penggunaan TWS dan suka dengan karakter audio yang dominan di bagian high atau treble. Jadi, lebih sering mendengarkan lagu akustik misalnya. Ini bakal nyaman banget menggunakan Nokia E3103 ini. Ya, sesuai dengan kesimpulan yang saya kasih tadi di awal video. Dan ya, sekian aja untuk video kali ini ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye. Sampai jumpa di video ini.